Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya, balik lagi di channel baru bersama aku Sahlan Dan selamat sejahtera bagi kita semua Amin Nah geng, jadi di video kali ini kita akan coba react Dari salah satu permintaan teman aku Yang ada di negara Malaysia Dia mengkongsikan sebuah video ini kan Dia mengirimkan link melalui DM Instagram aku Dan setelah aku klik linknya kan Ternyata ini adalah sebuah channel Channel ini yang bernama Alang Hebat Alang Hebat Dan di upload sekitar 15 April 2020 Nah jadi yang berjudul Rakyat Malaysia mengagumi Presiden Soeharto Nah geng, jadi aku belum ada tengok lagi video ini Cimana atau macam mana keterangannya Oke jadi sebelum kita react videonya Jadi bagi korang semua yang baru singgah kak channel ini Bolehlah bagi sikit, subscribe Dan jangan lupa juga puluh Instagram saluran di bawah Disitu kita bisa tukar pikiran dan saling mengenali satu sama lain Oke jadi seperti biasa kita hitung mundur 3, 2, 1, mulai Boom Rakyat Malaysia mengagumi Presiden Soeharto Siapakah rakyat Malaysia tersebut yang mengagumi Presiden Soeharto Oke mungkin di dalam video ini aku tidak banyak berkomentar lah Mari kita tinjau Oke Benarnya rakyat Malaysia yang mengagumi mantan Presiden Soeharto Adalah generasi lama yang melalui kehidupan di hujung tahun 1960-an Dan di awal tahun 1970-an Mungkin generasi baharu merasa hairan kenapa ianya begitu Sebab utama rakyat Malaysia generasi lama mengagumi mantan Presiden Soeharto Kerana layanan yang beliau berikan kepada Malaysia Begitu istimewa ibarat adik-beradik kandung Ya benar Nama General Soeharto mula dikenali apabila beliau berjaya menumpaskan gerakan tanggal 30 September tahun 1965 oleh Parti Komunis Indonesia PKI Setelah mengambil alih pemerintahan Indonesia Beliau telah menamatkan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tanggal 28 Mei tahun 1966 Hubungan di antara Indonesia di bawah Presiden Soeharto dengan Malaysia begitu akrab seperti adik-beradik kandung Ketika di hujung tahun 1960-an dan di awal tahun 1970-an Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak sering mengadakan kunjungan sesama mereka Media Malaysia dan Indonesia mengamalkan sikap bertanggung jawab semasa melaporkan berita mereka Mereka sering merujuk hubungan kedua-dua negara seperti adik-beradik Keakraban hubungan di antara Malaysia dengan Indonesia banyak dipengaruhi oleh senario politik global dan serantau ketika itu Sejak kejatuhan Vietnam ke tangan komunis pada tahun 1975 dan diikuti oleh Kemboja dan Laos Negara-negara di Asia Tenggara yang mengamalkan sistem demokrasi merasa bimbang tentang kemungkinan tentera komunis marah ke Asia Tenggara Ketika itu, penganalisis politik antarabangsa menjangkakan bahwa kemungkinan seluruh kawasan di Asia Tenggara akan jatuh ke tangan komunis berdasarkan teori domino Atas kebimbangan terhadap berlakunya teori domino, pemimpin-pemimpin ASEAN telah berusaha untuk memperkukuhkan hubungan mereka untuk menghalang kemarahan pengaruh komunis Rakyat di seluruh Asia Tenggara termasuk rakyat Malaysia dan Indonesia juga tidak terkecuali daripada dibayangi oleh ketakutan terhadap kemarahan tentera komunis daripada Vietnam untuk menjajah Asia Tenggara Jauh di sudut hati rakyat Malaysia ketika itu, mereka merasa amat gembira dengan adanya Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia kerana kedua-dua negara menentang komunis Rakyat Malaysia sentiasa berharap hubungan yang akrab di antara Malaysia dengan Indonesia ibarat adik-beradik akan memperkukuhkan kerjasama ketenteraan untuk menyekat kemarahan tentera komunis Vietnam ke Asia Tenggara Dari segi hubungan diplomatik, kedua-dua negara sentiasa mengadakan hubungan yang amat istimewa yang mana sebaik sahaja Perdana Menteri Malaysia yang baru dilantik Negara luar yang pertama yang mereka kunjungi adalah Indonesia Keduanya, apabila persidangan kemuncak ketua-ketua Kerajaan ASEAN diadakan di Malaysia, Presiden Soeharto akan duduk di tempat yang paling kanan, bersebelahan Perdana Menteri Malaysia Dan kalau persidangan tersebut diadakan di Indonesia, Perdana Menteri Malaysia akan duduk di tempat yang paling kanan, bersebelahan Presiden Soeharto Presiden Soeharto sentiasa menjaga hubungan yang akrab dengan Malaysia, dan beliau tidak pernah membenarkan mana-mana pihak yang cuba mencetuskan persengketaan dengan Malaysia Dalam masa yang sama, Kerajaan Malaysia juga sentiasa menjaga hubungan yang istimewa dengan Kerajaan Indonesia Walau bagaimanapun, hubungan diplomatik di antara dua negara tersebut menjadi dingin apabila Presiden B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 Presiden B.J. Habibie telah menyatakan secara terbuka menyokong gerakan reformasi oleh Anwar Ibrahim pada tanggal 20 September tahun 1998 Selepas kejatuhan Presiden Soeharto, tahap hubungan kedua-dua negara tidak lagi seakrab seperti di era Presiden Soeharto Hakikat, sekarang ini pemimpin-pemimpin Indonesia dan Malaysia tidak lagi menyebut hubungan di antara kedua-dua negara sebagai adik-beradik tetapi sekadar serumpun Kesimpulannya adalah generasi lama Malaysia yang melalui era di hujung tahun 1960-an dan di awal tahun 1970-an merasakan bahwa Senario politik semasa Indonesia di bawah Presiden Soeharto merupakan kenangan manis yang tidak boleh dilupakan Karena beliau berjaya menjadikan hubungan kedua-dua negara seperti adik-beradik dalam RT Kata Sebenar Terima kasih Oke geng, jadi durasi itu sekitar 5 menit 23 detik dan sampai disini aku merasa sedikit terharu Jadi aku ketika mendengarkan sebuah sejarah ini, aku merasa terharu dan aroma-aroma biksen suara musika juga membawa kita suasana halu gitu ya Membuat suasana teringat, jadi ya agak merasa sedih sih menurut aku pribadi gitu ya Jadi menurut dan pendapat aku pribadi, tidak seharusnya seperti ke Presiden Soeharto gitu ya Ketika kita melihat bagaimana keakraban antara kedua negara ini, antara kepemimpinan Indonesia dan negara Malaysia Jadi jika kita menilai dengan sebuah suatu hal itu, apa bedanya dengan Bapak Presiden Joko Widodo juga Pernah mengunjungi, datang bahkan saling mendekatkan diri dengan petinggi-petinggi negara Malaysia gitu Terus terang aku tidak tahu bagaimana keakraban Presiden Indonesia yaitu Soeharto terhadap kepemimpinan yang ada di negara Malaysia Dan Jokowi terhadap kepemimpinan negara Malaysia juga Jadi aku tidak bisa komentar terlalu panjang tentang video ini, ini menurut aku menunjukkan sebuah kisah Jadi kita tidak harus menilai dengan begitu akrabnya kepemimpinan kita Tergantung kepada diri kita masing-masing bagaimana kita menganggap sebuah persaudaraan ini gitu ya Menganggap sebuah uhuah ikatan tali persaudaraan gitu Dan terus terang aku menilai pribadi bahwasannya Indonesia dan negara Malaysia ini bagaikan sedarah abang beradik gitu ya Kakak beradik gitu So guys jadi itu semua tergantung kepada diri kita masing-masing Jadi jangan pernah kita lupakan sebuah sejarah Jangan pernah kita putuskan ikatan tali silaturahmi kita Karena itu adalah sebuah sifat yang tidak terpuji menurut aku So geng jadi ya saya salah arga disini untuk mengundurkan diri lebih dan kurang salah minta maaf Jika ada perkataan aku yang salah Mohon kalian luruskan di dalam komentar Kesalahan dan kehilapan itu datang dari saya sendiri Kebenaran itu datang dari Allah So jadi bagi kalian yang baru singgah kat channel ini Jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like Jika kalian tidak suka kalian bisa just like juga Saya salah arga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye 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 bye